Oke, halo, welcome back di channel Satu Kantor Nah, sekarang saya sedang berada di Yayasan Islam Al-Hajar Jadi, si sekolah ini sedang memerlukan pengadaan lokar 15 pintu Nah, kita akan melihat si kozure-nya juga termasuk cara perakitannya Nah, untuk cara perakitannya kita disini sudah ada tim settingnya juga untuk merakit si kozure ini Nah, untuk lebih pastinya mari kita lihat cara perakitan dan pengadaan dari Yayasan Pesantain Islam Al-Hajar Oke, mari kita lihat teman-teman kita yang sedang lagi setting si lokar kozure ini Tepatnya sih, nggak jauh juga Teman-teman kita juga lagi sedang melakukan setting juga Jadi, ini yang kita lihat si Sedang merakit Nah, teman-teman bisa lihat disini acong sama kozure sedang merakit si lokar 15 pintu ini Nah, sebenarnya sih kalau misalkan dari hasil yang saya review tentang masalah lokar itu sih sebenarnya kebanyakan yang udah kuncinya juga udah pada nempel Nah, kalau misalkan si lokar ini dia tuh kuncinya terpisah jadi kalian tuh harus pasang manual gitu ya Kalau misalkan seperti itu sih sebenarnya memakan waktu juga ya beda dengan yang merek-merek sebelumnya yang saya udah review Itu kan si kuncinya udah otomatis nempel gitu kan Itu kalau misalkan udah saat perakit ya udah beres gitu tanpa ada yang lainnya yang harus dipasang lagi gitu Sedangkan kalau misalkan untuk si lokar ini harus dipasang kuncinya ya Kalau nggak saat terakhir ya sebelum rak si ininya dicopot baru dipasang Sebenarnya sih kalau misalkan untuk pemasangan si kuncinya Kalau misalkan udah hambalannya juga udah terset ya kalian bisa sih sebenarnya tanpa harus mencopot si pintunya Nah, cuman kalau misalkan untuk si tukang setting biasanya dia merasa Kalau misalkan orang senda tuh karagok gitu kan Nah, kalau si hamalannya udah beres, setnya udah beres ya terakhir Nah, untuk pemasangan kuncinya itu di posisinya terakhir Jadi kalau misalkan untuk para tim setting dari satu kantor sih biasanya pemasangannya terakhir gitu untuk si kunci dari setiap lockernya Jadi kalau misalkan tim biasanya dengan setnya seperti itu dengan bagi-bagi tugas Nah, tapi kalau misalkan bagaimana sih kalau misalkan kita pengen rakit tapi kita cuman sendiri Nah, kalau misalkan biasanya kalau misalkan saya lihat yang setting itu biasanya kalau untuk merakit sendiri biasanya Itu karena si dinding kiri dinding kanan kan gak mungkin kita pegang sendiri Itu biasanya butuh tempat di pojok biasanya di pojok dinding Jadi yang satu dirapatkan ke dinding dan satunya lagi itu biasanya ada penahan Cari buat penahan juga jadi kalian gak bisa Namun tetap saja sih kalau misalkan untuk pemasangan pintu kalian gak akan bisa sendiri Kalau misalkan untuk dari locker yang ibaratnya setnya udah 9-15 itu udah gak bisa sendiri Bahkan kalau misalkan untuk yang locker 4 pintu pun juga kadang-kadang itu susah Kalau misalkan buat kalian masang pintunya sendiri Jadi usahakan kalian setidaknya untuk merakit si locker ini harus ada 2 orang setidaknya Jadi jangan sendiri Kalau misalkan sendiri ya kalian akan juga agak susah kalau misalkan untuk merakit Nah, untuk set hambalannya mungkin sih sebenarnya Kita dipasang sebelum memasangkan pintu kan Yang tadi udah teman-teman lihat Jadi si hambalan itu ada 2 bagian atas berbeda dengan hambalan yang lainnya Untuk si posisinya gitu Nah, kalau misalkan untuk hambalan yang paling bawah itu beda biasanya secara pemasangannya Terima kasih telah menonton! Nah, ini adalah si kunci yang harus dipasang saat kalau misalkan lokernya udah beres baru kalian pasang Jadi kalian pasang manual sih si kuncinya jadi agak tibet juga sih ya Tapi ya mau gimana lagi emang setiap locker itu ada kekurangan ada kelebihannya Jadi kalau misalkan untuk dari si locker ini ya kalian harus pasang Nah, cara pasangnya kalau misalkan kalian bingung ya kalian tonton deh sampai tuntas Kalau misalkan kalian kondisinya sedang merakit ya kalian tonton aja sampai full Jadi untuk si pemasangan kunci ini Ini yang pertama kan yang bagian bulat yang atas kalian masukkan baru kunci slotnya Nah, baru terakhir pasang bautnya udah sih sebenarnya kalau misalkan untuk pemasangan si pintunya Kalian pasang sampai beres ya 15 pintu cukup lah Nah, ini adalah si bagian engsel bagian atasnya gitu Jadi si engsel ini ada sebenarnya ada 3 bagian si engselnya yang pernah saya pegang ini adalah bagian pertama yang di atas Ada juga yang bagian lebih panjang itu biasanya di tengah sampai yang keterakhir Dan yang bawah itu biasanya paling kecil Nah, yang ini itu biasanya di tengah Kan si posisinya agak panjang Kalau misalkan yang atas kan agak retter L Dan yang ini yang kecil, yang imut itu biasanya di posisi terakhir ya Jadi di posisi kelima setiap lockernya Nah, ini sih bentuk pintunya Wah, itu pintunya pak? Iya, ini pintunya pak Nah, dia berwarna biru Birunya sebiru hatiku Bahannya apa itu pak? Bahannya apaan ya? Untuk bahannya ini metal Antigores juga Ukurannya juga cukup tebal Biasanya kalau misalkan yang ringan Ini Kadang-kadang yang dipikir bunyi Bunyi enggak? Coba juga Oke Mari kita lihat cara pemasangan di pintu ini Memberikan Sudah Biasanya cek lop Cek lop yang udah jadinya mana pak? yang udah jadinya belakang nah itu yang udah jadinya yang di belakang kan yang tadi sedang dilakuk nah jadi jadinya seperti ini ukurannya juga cukup panjang tapi silokar ini kalau misalkan botaknya lebih besar tanah jadi silokar ini hanya dibunuhkan untuk siswa atau siswa jadi para siswa nanti bisa menggunakannya silokar ini kalau misalkan botaknya kalau misalkan botaknya